Mantan Menteri Kehakiman di negara pendudukan, Haim Ramon, mengatakan kalau gerakan perlawanan Palestina, Hamas masih tetap teguh di Gaza meskipun mengalami kerusakan yang parah. Pada kenyataannya, kata dia, Hamas telah mampu membangun kembali kendali militernya di setiap wilayah di mana pasukan tentara Israel telah ditarik. Dan kita sekarang berada di ambang kehancuran atas kekalahan strategis, katanya dalam sebuah artikan yang diterbitkan oleh surat kabar Ibrani, Maharif. Dia menjelaskan tentara Israel IDF sebelumnya mengklaim telah membongkar kemampuan militer Hamas di Jabaliyah. Namun kemudian terkejut bahwa para petempur Hamas masih ada di sana. Dan ketika kita pergi lagi menyarang kembali, kita akan menemukannya lagi di sana. Katanya, Ramon berkata, Hamas secara nyata masih memegang kendali penuh atas jalur Gaza, termasuk urusan sipil dan distribusi bantuan kemanusiaan. Mengenai para tahanan, mantan Menteri Israel itu menyatakan, kalau kebanyakan dari mereka masih berada di Gaza dan pernyataan bahwa tekanan militer akan membawa mereka kembali adalah tidak benar, kata dia. Dia menekankan bahwa perang Israel di jalur Gaza tidak mencapai tujuan yang dinyatakan dan bahwa Dewan Perang Israel membanjiri masyarakat Israel dengan setengah kebenaran. Intinya adalah, meskipun pencapaian taktis telah dicapai oleh pasukan IDF di lapangan, Kabinet Perang dan Staf Umum gagal totan dalam mencapai tujuan perang dan kita sekarang berada di ambang kekalahan strategis. Katanya, dia menunjukkan bahwa Hamas masih mampu meluncurkan roket dan mengancam pemukiman. Mantan Menteri tersebut juga menyingbung soal rencana di day after yang sejauh ini menimbulkan perpecahan di internal Dewan Perang Israel. Soal itu, dia menyerukan deklarasi pendudukan militer penuh di Gaza, pembentukan pemerintahan militer sementara, dan menyerukan konferensi internasional dengan partisipasi Amerika Serikat, negara-negara Arab, dan atoritas Palestina untuk menentukan siapa yang akan mengambil alih Gaza. Cabut pemerintahan militer, sementara kendali keamanan Gaza tetap berada di tangan Israel, katanya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.